Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kebijakan penanganan COVID-19 untuk Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 atau Nataru akan dievaluasi tiap dua minggu sekali. Sejauh ini PPKM di seluruh wilayah Indonesia masih berada pada level 1 sesuai dengan standar WHO terkait transmisi komunitas. Nadia mengungkapkan, sembari melakukan evaluasi, pemerintah tetap memantau pola kenaikan kasus COVID-19. Saat ini, kebijakan PPKM tetap sama, yaitu menggencarkan vaksinasi booster dan menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan. Kementerian Kesehatan juga melakukan Zorviolence Genomic untuk mendeteksi subvarian COVID-19. Nadia menambahkan, pemerintah akan mengkoordinasikan kebijakan penanganan COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kebijakan penanganan COVID-19 di masa liburan panjang ini bertujuan untuk menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus bermutasi. Terima kasih.